Pemerintah Kota Surabaya bersama gabungan organisasi wanita GOW Kota Surabaya memberikan fasilitas beasiswa S1 kepada 200 guru pendidikan anak usia dini dan TK perempuan yang bergabung di Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kamis. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan beasiswa itu diberikan untuk meningkatkan kemampuan ratusan guru paut dan TK perempuan yang tergabung dalam PGRI Kota Surabaya. Tujuannya agar para guru bisa memberikan ilmu dan wawasan kebangsaan serta pendidikan karakter sejak dini terhadap anak-anak. Oh, 200 orang yang dapat beasiswa ada 200 orang. Dia dapatnya 6 semester dari 6,1 juta. Ada dapat 4 semester. Jadi ini sebenarnya dengan beasiswa ini ada peningkatan-peningkatan kemampuan guru untuk paut dan TK. Karena untuk menjadikan pemikiran-pemikiran yang matang dan kebangsaan itu tidak mulai SMP tapi sudah mulai TK paut. Sementara itu Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiyati berharap dengan adanya program beasiswa ini dapat menunjang kualitas guru. Bukan hanya dari segi profesi, keilmuan dan wawasan akan tetapi juga bisa menunjang perekonomian dalam keluarga. Pastilah ya kita sebagai guru memang harus menjadi orang tua sebenarnya di sekolahnya. Karena anak-anak kita sekarang memang mungkin tidak mendapat di rumahnya tetapi mungkin di sekolah yang harus bisa menggantikannya. Nah jadi kami memang ini punya program-program ke depan untuk bekerja sama dengan psikolog dengan ini supaya guru-guru ini nanti diberi pekat. Kedepan para guru paut dan TK di Kota Surabaya akan mendapatkan beberapa penguatan di antaranya penguatan teknologi dan ekonomi. Di era serba digital saat ini guru dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan pembelajaran. Ermina melaporkan. Terima kasih.